Kayak orang, jalan biasa tapi pakai baju putih, mukanya nggak kelihatan. Ada Wewe Gombel bicara ke Gibran. Dia nangis. Oke Gibran, Alhamdulillah sehat ya. Kalau kemarin naik ke Gunung Guntur tanggal 18 September, sekarang berarti udah sebulanan ya, kurang lebih ya? Tiga minggu sih. Ah, tiga minggu? Iya, udah. Tiga minggu, masih ingat nggak peristiwa itu? Ya, ingat sih. Ingat banget? Iya. Apa yang diingat sama Gibran dari mulai kapan diingatnya? Dari awal sampai akhir apa yang mana yang paling Gibran ingat? Ya, banyak sih, masih ingat. Itu Gibran kan katanya perginya harusnya berdua ya sama saudara ya? Bertiga harusnya. Harusnya bertiga? Iya. Terus dua-duanya batal? Iya. Dua-duanya batal? Ada teman yang mau ikut dari SMP. Oh, sesama SMP. Iya. Berapa orang teman? 14. Hah? 14. Sama yang lain. Yang temannya Gibran yang udah kenal berapa orang? Satu. Oh, yang udah kenal satu. Emang janjian? Iya. Oke, jadi rencananya yang mau berangkatnya Gibran, temannya Gibran yang SMP. Sama saudara. Sama saudara dua, empat orang. Cuman yang dua-an batal. Tinggal Gibran sama teman. Nah, terus akhirnya berangkat serombongan berapa orang semuanya? 14. 14. 14, yang 12 lagi kenal? Enggak sih. Ketemu di mana itu, teh? Di Alun Cibat. Ketemu aja di situ? Iya. Ujuk-ujuk kenal aja di situ? Iya, kan namanya juga Open Trip. Oh, Open Trip. Iya. Open Trip-nya berarti harus ada daftar-daftar dulu, gitu? Iya, harus ada mempo. Kalau jauh, iya enggak. Oh, gitu. Bayar yang deket. Bayar? Iya, bayar. Berapa? 70. 70 di awal, udah bayar duluan, apa di tempat? Di tempat sih. Di tempat. Terus, ayo saudara Gibran batal, teh. Ngasih taunya kapan? Pas Gibran di mana? Pas besoknya mau berangkat. Tadinya sih, kemarin yang sebelum berangkat mau ke sini. Kan harga terapalnya, mahal kemarin. Terus, udah di situ, di alun-alun. Ya, langsung berangkat, naik mobil. Udah gitu, pokoknya mah batal ya. Singkat cerita, batal. Gibran tetap pergi. Iya, sudah. Ketatang enggak ngasih tahu mama-mah. Si saudaranya batal. Ya, udah di situ, di alun-alun. Ya, pengen tinggal pulang lagi. Dekat alun-alun berapa lama? Enggak tahu sih. Ya, pengen tinggal pulang lagi, ma. Ini kan bisa hubungan sama mama ya? Uangnya udah dibayarin. Kalau diambil lagi kan, malu. Oh gitu. Dibayarin yang 70 itu udah dibayarin. Oh gitu. Tapi enggak bilang sama ibu ma, ini saudara batal, saya Gibran pergi apa enggak gitu. Bila enggak? Ya, pertama, ya kemarin sih, kalau besok-besok, ibu, Ali enggak jadi kesini. Terpelnya mahal. Iya. Iya, nginep di rumah teman yang mau ikut. Ya, besoknya langsung berangkat. Oh gitu. Iya. Jadi si mama tep, pokoknya Gibran pergi, enggak tahu kalau saudara enggak jadi ikut ya. Tahu. Oh, tahu. Dia lupa lagi kayaknya. Oh, lupa. Iya. Oh, gitu. Jadi Gibran tetap pergi weh. Itu anak-anak 14 ya anak? Anak-anak semua? Anak-anak kecil semua? Udah gede. Oh, udah gede? Iya. Ada guide-nya? Ada. Ada pemandunya? Iya, ada. Dari yang open trip itu? Ada. Oh, gitu. Nah, terus gimana ceritanya Gibran? Bisa kepisah sama mereka? Lagi tidur sih sama temen-temen. Diceritain dari awal atau dari pas naik, berangkat, terus kemana? Dari pas naik, ya di pas 1 ke pas 2 sih, ada yang aneh. Langsung ya? Enggak enak. Awalnya mah biasa-biasa aja dulu kemarin ya? Sering video call-an sama mama? Iya, dari pas 1. Dari pas 1? Video call apa aja? Pas ya, enggak ada jaringan. Kan? Kamera dimatiin dulu, lagi ngobrol. Ya, langsung dimatiin. Naik ke pas 2, ya enggak enak. Enggak enaknya apa? Ya, kayak ada yang merhatiin. Oh, gitu? Kayak ada yang merhatiin? Iya. Gimana? Yang merhatiinnya di mana? Ya, di pinggir-pinggir ada. Di kanan, di kiri. Teman-teman yang lain ngerasa? Enggak. Cuman Gibran aja? Ya, yang lihat sih Gibran aja. Terus Gibran enggak ngasih tau itu tuh? Enggak. Kenapa? Ya, kalau ngasih tau sih, kan lari ke mana? Nanti lari kan di bawah ada jurang. Oh, gitu. Jurang jalannya. Yang merhatiin kayak gimana bentuknya? Ya, enggak ada tubuhnya. Kayak pakai baju putih doang. Oh, gitu? Enggak ada tubuhnya, pakai baju putih doang. Jadi gimana bentuknya teh? Kayak asep? Atau gimana? Bukan. Kayak orang. Jalan, jalan, biasa. Tapi pakai baju putih. Mukanya enggak kelihatan. Kelihatan cuma rambut yang kelihatan. Oh, gitu. Itu masih siang ya? Iya, masih siang. Jam 1. Jam 1? Jam setengah tiga ada. Itu di pos 2? Iya. Terus melihatnya ke Gibran aja? Atau ke rombongan? Ya, enggak bisa sih. Yang bisa lihat kan Gibran aja. Oh, oke. Terus udah gitu jalan? Jalan. Sampai pas 3. Bikin dulu mie, kopi, bikin. Semuanya? Iya. Teman-teman yang lain masih di luar. Ada teman-teman satu. Ya teman satu lagi di tenda. Ardi. Beran ke sini tidur. Jam? Jam 9-an. Sembilan malam? Iya. Nanti jam 3 langsung berangkat ke puncak. Udah janjian? Iya. Terus? Ya, yuk langsung tidur. Semuanya tuh 14-14nya tidur? Iya, enggak ada sih. Yang lain masih belum tidur. Oh, yang lain belum tidur? Iya. Ya, pas bangun-bangun sih ya enggak ada di tenda. Pas bangun, Gibrang enggak ada di tenda? Teman-teman? Enggak tahu sih. Kan udah janjian jam 3 bangun. Iya. Gibrang pasang alarm enggak di handphone? Enggak kerasa. Ada yang ngebangunin alarm enggak kerasa. Oh, teman-teman ngebangunin sebenarnya? Ngebangun. Iya. Yang enggak tahu enggak jawab. Ya, enggak jawab. Gibrang enggak bilang? Jawab sendiri, tapi enggak jawab Gibrangnya. Oh, gitu. Iya. Gibrang ngerasa enggak ngejawab, terus kata teman-teman, ah Gibrang ditinggal, weh? Iya, enggak mau ikut, katanya Gibrang. Oh, kata teman-teman, Gibrang bilang, Gibrang enggak mau ikut. Iya. Padahal Gibrang enggak bilang begitu. Iya. Terus mereka berangkat, weh? Iya. 13, Teh, berangkat? Iya. Gibrang ditinggal di tenda, udah gitu bangun-bangun jam berapa? Enggak tahu, udah enggak ada lagi di tenda. Iya, jam berapa itu, Teh? Masih pas inget, Teh? Enggak tahu sih, ya kayak udah pagi-pagi. Oh, udah pagi? Iya. Tiba-tiba yang Gibrang lihat ada di mana itu, Teh? Di curug itu. Di curug? Iya. Rame banyak orang di curugnya? Iya, kalau sadar enggak sadar. Kalau sadar, ya ngelihat sekeliling hutan. Kalau enggak sadar kayak rumah halah gitu. Kayak di Garung, di Asia gitu. Oh, kalau enggak sadar, maksudnya apa, Teh? Apa itu, Teh? Kalau sadar, kayak hutan? Kalau ada yang ngedoain, ya sadar. Kalau enggak, ya ada di dunia goib lagi. Oh, gitu? Maksudnya enggak sadar, Teh, di dunia goib? Iya. Itu teh kayak rame aja kayak banyak orang. Iya, kayak rame. Apa digambarin Gibrang? Kayak pasar? Ya, tadinya ada Wewe Gombel bicara ke Gibrang. Oh, serius? Iya. Langsung dibawa Gibrang ke gua. Taunya itu Wewe Gombel tuh yang gimana? Ya, dia membutuhkan budak-budaknya. Oh, gitu? Ngomong ke Gibrang? Bilang apa dia? Kamu akan dijadikan raja di sini. Langsung itu? Ya, enggak sih. Ya, Gibrang. Pertama ini mah pas bangun. Pas bangun, ngeliat ada curung. Ya, enggak. Terus apa? Enggak kepikiran mau pulang, apa. Ya, pikiran langsung kosong, gitu. Yang ngelamun di situ. Ya, datang itu Wewe Gombel itu. Kamu harus jadi raja, katanya. Ya, pilih kalau seminggu Gibrang tetap di sini. Gibrang akan jadi anak Wewe Gombel, gitu. Ya, langsung dilepas lagi. Terus, ya, awus minum. Kalau, ya, pas sadar hari Jumat itu air bererang. Oh, pas lagi sadar itu ternyata air bererang. Rasanya apa? Kayak air biasa sih. Air putih? Iya. Kemarin-kemarin. Wah, itu air bererang. Iya. Diminum berapa banyak? Kalau ditaker, aku maha. Langsung diminum. Gini-gini. Pokoknya ngilangin haus aja. Iya, ngilangin haus. Itu kan Gibrang tadi jadi pemberitaannya. Gibrang hilang, katanya. Ada yang bilang lima hari, ada yang bilang enam hari, katanya. Ya, enam hari sih. Nama hari? Iya. Hitungannya enam hari, gitu ya? Iya. Tapi Gibrang di situ ngitung. Oh, ini udah hari pertama, ini udah hari kedua. Enggak sih. Ya, kayak sehari di sana. Kayak sehari? Iya, kayak sehari. Enggak ada malam? Terus lima hari itu kayak sehari. Malam, malam Jumat. Dapat malam. Enggak ada malam berarti itu, Teh? Ada. Sehari malam. Oh, oke. Pas mau besoknya ketemu. Oh, oke. Gibrang itu kan selama empat hari sebelumnya, kedengeran ada suara apa? Kan orang mah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, gitu. Ada azan? Ada. Selalu ada? Zuhur ada, asar ada, maghrib ada. Kalau ada yang nyari, terus adan, ya langsung sadar. Mau teriak, enggak bisa. Kalau mau teriak. Terus, terus, ya hari Jumat ya, ada yang ajan. Ada yang ajan. Mau naik ke atas tebing, enggak sampai-sampai naiknya. Pas mau sedikit lagi nyampe, ada yang dorong. Siapa yang ngedorong? Ya, bapak-bapak. Yang ngasih keris. Ngedorong itu maksudnya supaya salamat atau supaya... Enggak sih. Jadi, enggak boleh keluar dari sana, dicuruh gitu. Enggak dorong, suruh balik lagi? Enggak. Enggak. Oh, gitu. Jadi, sholat aja enggak boleh. Enggak? Mau sholat enggak boleh. Gibrang pernah udah siap-siap, udah wudul? Iya, udah. Udah wudul. Iya, jadi didorong lagi. Mental lagi. Kalau mau sholat. Berapa kali Gibrang sempat mau nyoba, mau sholat? Udah lima kali. Lima kali? Abis mentah, didorong, terus enggak jadi sholat. Iya. Terus malam Jumatnya hujan deras. Ada batu. Ari, bentar. Itu kan malam Jumat hujan deras. Gibrang berangkat hari Minggu pagi? Berangkat dari pertama awalnya hari Minggu pagi? Sabtu. Sabtu? Iya. Oh, ini hari Jumatnya berarti. Iya. Peristiwa ini hujan deras terus? Hujan deras, ya ada batu yang di atas. Terus jatuh. Ya, kena Gibrang ke belakang. Ya, langsung pingsan. Terus pas hari Jumatnya Gibrang lapar. Ya, ada daun singkong. Baru lapar di hari Jumat? Iya. Hari-hari sebelumnya enggak pernah lapar? Ya, makan daun singkong. Ya, banyak lah yang bisa dimakan. Ngambil sendiri. Berarti mentahan ya? Iya, mentahan. Daun singkong, terus apa lagi? Ngumpayam. Ya, banyak. Tapi itu baru makan di hari Jumat semua? Iya. Sebelum-sebelumnya bisa bertahan? Minum doang. Minum yang air, kira air putih, padahal itu air belerang? Iya. Selama? Jernih, tapi ada air belerang, vulkanin. Ya, pas liat kok bau. Baru sadar kok bau airnya di hari keberapa? Ya, hari Jumat itu ada sore-sore. Kan jatuh lagi itu Jumat. Ada yang ngedorong di depan. Mau keluar itu, Te? Terus Mang Ade datang. Mang Ade itu siapa? Yang nemuin. Oh. Gibran lagi diam gini di batu. Lagi nungguin yang datang. Udah pasrah sih. Tadinya mau terjun. Terjun kemana? Ke, iya. Kan Gibran di tengah-tengahnya. Di, 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 di atas curup, di bawah ada lagi. Jadi Gibran mau loncat. Ke bawah? Iya. Udah pas lah. Hmm. Saya Mang Ade. Iya. Terus ada yang Mang Ade. Teriak, dari jauh. Terus Gibran. Teriak apa Mang Ade? Ya, lagi nyariin. Nyariin Gibran. Terus, katanya sih, ya di media sosial banyaknya, ya. Digendong. Kan enggak, tadinya enggak digendong. Naik sendiri Gibran sama Mang Ade. Terus naik, ya kata Gibran, Mang Ade jangan dulu pulang lah. Ini lagi sakit kakinya, nanti tim saran ke sini aja. Nggak bisa itu deket katanya. Ya jauh, terus ke bawah. Terus, terus ada, ya kaki kayak berat, ada yang megang. Oh gitu? Iya. Jadi susah mau bergerak. Emang Ade nggak tahu itu? Enggak. Dia jalan, ya? Jalan, terus. Oh, oke. Terus, terus? Terus, ya. Bang Ade tunggu, ditungguin. Ya, cepat itu. Sebentar lagi di bawah. Ya kakin sakit. Ya nggak bisa jalan. Udah kerasa sih Jumat, ya. Hari Jumat itu. Kerasa tubuh nggak enak. Udah kayak potong. Udah kayak potong. Patah. Oh, ha-ha. Tangan. Jari udah kayak patah. Terus, ada tim sar ya. Tim sar datang, ya langsung digendong. Tim sar. Sampai ambulan. Masih ada yang ikut. Lima, lima itu. Laki perempuannya? Yang ngasih makan, wanita, tiga. Ya, pria dua. Oke. Nanti kita balik lagi ke situ. Cuman ceritanya, besok beresin dulu. Masih ada yang ikut tuh, sampai ke puskesmas. Enggak. Ikut. Yang ngeliat Gibran doang. Iya. Oke. Terus, ada yang wawancara, langsung masuk. Ya, tadinya sih, ya gak mau ada yang masuk. Mau langsung tidur. Ya, tanya-tanya terus. Pas udah beres lah. Gak ada lagi orang. Terus, Gibran tidur. Dia kayak ngejumuk lah, ya gitu. Yang lima ante? Iya. Gibran kenapa pergi? Gak di situ. Gak di situ lagi nunggu. Ya, tadinya Jumat itu, matahari terbit. Langsung nikahin, Gibran. Oh, gibrannya keburu pergi. Terus? Terus, ya dia nunggu terus ratu itu. Ya, datang dia. Terus datang, ya naik kuda. Ini orang ke-6? Iya. Yang naik kuda? Iya. Ratunya orang ke-6. Datang ke puskesmas? Iya. Terus? Dia nangis. Dia nangis. Terus, ya Wului Gombel datang. Baru ke-7 datang. Terus? Sama murid-muridnya lah. Banyak. Oh, oke. Datang semua ke puskesmas? Terus, Gibran bangun. Jam lima bangun. Subuh? Iya, kata ibu. Kenapa bang? Enggak. Kalau dikasih tau kan, nanti sakit lagi ibu. Ya, gitu. Udah itu teh, udah. Akhirnya mereka perginya gimana? Ya, terus Gibran dimandiin. Di leles. Uyud dano. Yang mandiin siapa? Ya, itu. Uyud yang di situ. Kalau Gibran, jam lima gak ketemu. Ya, Uyud kesana ngambil langsung. Ya. Balik lagi ya? Itu udah selesai? Itu udah dimandiin, Gibran udah. Udah sehat. Gak diikutin lagi. Jadi mereka perginya, Gibran liat gak? Pergi kepergian mereka. Iya, liat sih langsung pergi. Pas kapan? Pas dimandiin atau sebelumnya? Dimandiin. Pas dimandiin? Iya. Pada pergi weh? Iya. Kelihatan pada marah apa gak gimana tuh? Iya sih pada marah. Ya, disana makhluk-makhluk sih. Kan Gibran sendirian makhluk banyak lah. Ya, Gibran ngobrol sama hantunya. Ini yang hari keberapa nih? Iya, gak tau sih ya banyak. Terus Gibran sama tuyul ada tuyul yang dibuang. Iya tuyul, terus ada yang nondek? Pocong. Pocong. Kelanak. Jadi bentuk-bentuk yang kayak di film-film itu? Iya, iya. Oke, jadi Gibran ngobrol aja biasa? Iya. Gak ada rasa takut? Iya. Emang udah biasa Gibran apa gimana? Udah biasa sih liat kayak gitu. Liat? Oh Gibran udah biasa liat? Dari kecil? Iya. Dari umur berapa bisa liat kayak begitu? Dari umur yang bisa jalan lah. Oh gitu. Di sini di keluarga Gibran ada yang bisa liat? Gak ada. Ayah, ibu gak bisa liat? Enggak. Cuma Gibran aja? Pertama liat umur dua tahunan? Iya kayaknya. Langsung bisa jalan. Langsung bisa? Iya. Udah bisa jalan. Pas udah bisa jalan bisa liat weh? Iya. Dari situ sering liat, sering liat, sering liat gitu. Iya sering. Oke. Gibran, berarti hari pertama itu Gibran bisa bertahan makan apa aja hari pertama, kedua, ketiga? Katanya ada yang ngasih makan ya? Iya. Ada yang ngasih makan, ibu-ibu. Apa? Makan apa? Nasi, ikan, ayam. Dimakan? Enggak. Oh enggak? Kenapa? Ya di gunung. Kalau ada yang ngasih makan, ya jangan. Tahu dari siapa itu Gibran? Tahu dari siapa itu Gibran? Ya udah tahu sih dari dulu. Kalau ada yang ngasih makan, ya jangan. Oh jangan dimakan. Kalau barang batu. Jadi Gibran ada yang ngasih makan nasi, ikan asin, sama apa? Ayam. Ayam. Si Gibran enggak makan? Ya sejenisnya banyak. Gibran enggak makan. Tuh ada yang ngasih makan apa lagi? Banyak sih. Ya beda-beda. Kalau setiap ibu-ibu datang, ya ganti. Oh gitu bentuknya ibu-ibu? Iya. Biasa kayak ibu-ibu biasa? Iya. Oh gitu. Tapi enggak kelihatan mukanya. Terus Gibran enggak kaget gitu. Kok enggak ada mukanya? Ya kaget sih. Ya kayak gitu. Kok enggak ada mukanya? Ya siapa enggak tahu nama Gibran? Gibran ini makan. Ya dia langsung pergi. Jadi baru hari terakhir aja Gibran makan? Itu cuma ya Mang Ade yang ngasih makan. Oh. Dia bawa nasi sama ayam. Kenapa yang dari Mang Ade dimakan? Ya kan dia orang. Oh Gibran tahu bahwa itu orang yang ini bukan orang gitu. Oke pulang-pulang, Gibran udah putus asal enggak akan pulang ya? Iya. Ya matahari udah mau terbit. Ya Gibran belum siap sih. Belum siap untuk? Jadinya murid. Oke. Gibran ini kan orang tuh ada yang percaya enggak percaya gitu ya. Kayak saya juga kan ya bingung udah belum pernah lihat. Kayak begitu gitu ya. Tapi gimana Gibran bisa kasih keyakinan ke orang yang lagi nonton nih gitu. Bener loh Gibran ketemu ini 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 loh gak bohong ini gak bohong gitu. Ya bener sih. Bener. Bukan halusinasi gitu kan ada orang yang cuma bayangan-bayangannya aja gitu. Ya halusinasi sih. Ya paling. Ya lihat orang lagi apa kalau ini sih bener. Gak halusinasi. Lihat ya langsung di alam goyutnya. Suasana hening. 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 Atau rame kayak gini ada banyak burung. Ya kalau ada. Ada burung. Ya rame. Ya. Sekali heningnya sih. Ya diem. Diem. Lagi main. Lagi tidur apa. Langsungnya. Ya ramainya sih ada pasar ya. Ada pasar. Ya ada kuda. Ya banyak lah. Seperti kita. Tapi di pasar teh isinya manusia? Enggak. Apa? Ya seperti di. Seperti di gunung gede lah ada pasar. Ya gitu. Ya pasar kan banyak sama orang nih. Ya itu. Enggak sih. Itu banyak sama makhluk-makhluk. Tapi Gibran ya diem aja. Diem di batu. Heeh. Diem di batu. Terus. Lagi ya. Terus si ibu nyariin itu. Si ibu katanya. Panik gak? Gibran gak pulang-pulang? Iya sih. Pas magrib. Ya terus diteleponin. Diteleponin. Ya gak nyamu-nyamu. Handphone gak nyala? Enggak dibawa. Oh gak dibawa. Kan video call. Lagi di tenda. Apa ya? Di tenda. Oh. Karena Gibran tiba-tiba bangun di Curug Teak. Iya. Akhirnya ditemukan gak itu handphone di tenda? Iya. Ditemukan loh saudara. 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 Ya langsung dibawa. Ghibran udah berapa kali naik gunung? Udah sering sih. Udah sering sih. Iya. Kejadian kayak gini udah sering apa gak? Ya baru kali ini aja. Selama ini naik gunung gimana? Ada gitu-gitu ngeliat ngeliat-ngeliat. Iya. Makhluk-makhluk juga? Iya. Tetep? Tetep. Ngobrol gak kalau yang selain di Gunung Guntur? Ya enggak sih. Cuma lewat doa. Oh lewat. Lewat. Kalau yang ini mah ngobrol. Iya. Ya dia akan nyamperin sendiri. Apa sendiri? Ya dia. Gibran. Ulang. Yang ini. Ya dia langsung nyamperin. Ngapain kamu panggil? Ya enggak ada temen ngobrol sih. Enggak ada temen ngobrol? Jadi Pocong aja ngobrol? Iya. Ya dia dia. Dia nyerita tentang dia mati. Oh gitu. Gimana nggak bilang sama Pocong? Gimana saya pengen pulang gitu. Pernah nggak ngobrol sama mereka? Gimana caranya saya pengen pulang? Ini pengen pulang gitu. Ya dia ngejawab. Kalau kesini kalau mau pulang ya susah selalu diputer lagi diputer lagi Puter lagi tuh gimana maksudnya? Ya enggak nyampe-nyampe mau kesini kesana Gibrang udah coba? Udah Berapa kali diputer? Baru satu kali sih Jadi gimana pertama jalan setapa? Jalan ya itu jalan keluarnya Terus Gibrang lari enggak nyampe-nyampe tuh lari Oh Iya Lama-lama capek Iya Udah Gibrang nyerah ya diem aja Oke Oh besok-besok nih Gibrang masih mau naik gunung lagi enggak? Sabtu sih Serius? Iya Kemana? Ke Bupalo Ari kamu Gusti Kemana gunung apa namanya? Bupalo Bukit Bupalo Deket-deket sini? Iya Jadi sejak peristiwa itu sampai dengan bukit ini udah pernah naik gunung lagi belum? Baru besok aja? Iya Sabtu aja sih mau Baru kesana? Enggak takut? Enggak Enggak? Enggak Kalo ketemu lagi gimana sama yang bentuk-bentuk begitu? Ya Bismillah Si ibu gimana boleh sama si ibu? Boleh? Iya Ayo si ibu bisa lihat? Enggak Enggak Cuman Gibrang aja? Enggak Kayak misalnya di rumah gitu disini? Udah biasa Ada? Ada Oh gitu Ya kalo mau bercanda dia selalu gak diem Selalu yang gak suka cuwi apa Oh gitu Itu bukan bayangan Gibran doang? Halusinasi doang? Bukan Lamunan doang gitu? Beneran ada? Iya beneran Cik akhirnya sekarang disini dimana? Disini dimana? Ada gak? Di atas juga ada Eh disini dimana? Enggak ada Oh disini gak ada? Di belakang itu? Di belakang lemari itu? Ada 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 Tapi dia-dia lagi beda sama yang di Gunung Buntur? Beda Beda? Iya dia ada Jadi ini dulunya tempat kuburan Ini teh? Iya Terus Gimana kalo ketemu ngobrol atau gak? Enggak sih Apa dong? Ya diem aja Kalo lagi main HP Iya dia Selalu ganggu lah Selalu ganggu? Iya Ganggunya dalam bentuk apa misal? Ya kalo gini Selalu Digini-gini Ngeleketek Banyak sudah mah Gia digeli-geliin gitu Oh gitu Ngajak main apa gimana? Iya ngajak main Gioran terus gitu Gitu Itu dimana? Di lantai atas? Iya di lantai atas Lagi mau tidur Main dulu HP Dia ada Ya dia Enggak Enggak diem Enggak bisa diem Pokoknya Enggak gangguin Gibran aja Enggak gangguinnya gak jahat Iya Enggak jahat Oh gitu Kalau mau sekolah Ya dia enggak Enggak bisa diem lah Emang masih kecil apa gimana dia? Atau udah gede apa? Laki, perempuan Masih kecil Masih kecil Pengen main Maksudnya Komunikasi Ngobrol Gibran main Akulah gitu Enggak Enggak bisa bicara Oh oke Iya Dia selalu Ngebangguni sekolah Kalau dipukul Di akul Baik dong atu Iya Ngingetin Gibran sholat juga gak? Iya Dia Sejadah udah di Di telak Di lantai Di gelar Samping ada Langsung dia pergi lagi Kalau udah sholat Gibran lagi di tenda kan Di atas pasang tenda Oh di kamar pasang tenda? Ya ampun Udah enggak sih sekarang Oh sekarang udah enggak? Iya Oke berarti Gibran udah biasa ya Lihat kayak gitu ya Iya Oh Apa Mungkin buat teman-teman yang lagi pada lihat kita nih Gibran Pelajaran dari Gibran naik gunung kemarin ya Buat teman-teman yang mau naik gunung Gibran mau kasih tau apa Jangan apa Jangan apa Jangan apa Misalnya Atau harus gimana Harus gimana Harus gimana Gitu Supaya Enggak kayak Gibran Kalau tersesat sih Harus punya air Minum Air minum Iya Secukupnya Terus Terus Kalau daun-daunan Singkong Daun singkong Terus Ya Jangan Ada orang yang gak dikenal Terus ngasih Terus diterima Jangan tuh Terus Terus Ya Jangan Jangan lupa sholat Sholat Berdoa lah Sepanjang jalan Kalau mau naik gunung Barang ada dulu Biar senelam Yang kemarin itu Gibran kayak gitu Gibran ngerasa Kenapa Belum sholat Apa kurang berdoa Atau gimana Lagi ngelamun sih Di tanah Lagi ngelamun Lagi-lagi Lagi tidur Lagi tiduran Iya Sebering ngobrol Sambil ngobrol Jadi pikiran jangan kosong Iya Pikiran jangan kosong Harus Ngobrol lah Sering ngobrol Apa Ya ada cewek itu Tadinya Mau Ambil Samit Ke atas Oh ini mah manusia Rombongan Rombongan Gibran Abel Terus dia Balik lagi Si Abel itu Ke tenda Gibran mau makan Ya Gibran gak jawab sih Enggak Enggak Abel Enggak gitu Jadi jawab sendiri Gitu Gibran mah gak ngerasa jawab Iya Kata si Abel Gibran nya lagi ngapain Lagi diem Lagi tiduran Ya Abel lihat sih Ya Gibran mau ke WC dulu Tapi gak bilang Yang gak tahu Begitu Oke tadi buat teman-teman Yang mau naik gunung Terus kalau Kalau misalnya Yang Orang Kan kadang Suka ngeliatin Kadang enggak Gitu ya Itu kita harus ngapain Jangan kasih tahu teman Kalau ngeliat Ya Makhluk-maklub itu Jangan panik juga Iya jangan panik Ya tetap tenang Kalau ngasih tahu teman Teman mau lari kemana Mau ke bawah lagi Susah Ke atas susah Ya harus tenang Sama harus izin orang tua Dan kalau bisa Jangan sendirian Gitu ya Iya Nah kalau Ini itu Itu tips untuk yang Teman-teman mau naik gunung Jadi nanti Untuk yang Sabtu Mau berangkat Gibran persiapannya Apa Kalau kejadian Kayak gini lagi Gimana Ya bismillah enggak Percaya diri Iya Yaudah Makasih Gibran ya Enggak deg-degan Enggak Ya oke Atuh Nuhun Assalamualaikum Iya Insya Allah Sampai jumpa Sampai jumpa